Halo semuanya, terutama teman-teman dari SMA Nanda Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Jadi, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam atau disingkat dengan UIB Jurusan Management Semester Kedua Jadi, kelompok kami terdiri atas 7 orang Yang dimana pertama itu ada Aswin Handoko Aswin Handoko ini merupakan ketua dari kelompok kami Dia berasal dari belakang Padang, alumni dari SMA Negeri 2 Kemudian ada diri saya sendiri, Cedric Zakaria Alumni dari SMA Nanda Kemudian ada Desmond Lim Alumni dari SMA Kayo Sudarsu Kemudian ada anggota lainnya, yaitu Hadi Nanto Yang merupakan alumni dari SMA Nanda Kemudian ada juga Riki Alumni SMA Nanda juga Kemudian Sucipto Alumni SMP Nanda Yang dimana sekarang alumni dari SMK Kartini Dan yang terakhir ada Tom Menglo Alumni dari SMA Nanda juga Jadi, teman-teman Video ini merupakan video tentang sosialisasi Yang dimana sosialisasi ini merupakan proyek ujian akhir semester kami Dalam mata kuliah pendidikan Pancasila Jadi, proyek ini disebut sebagai PASEPRO Pancasila Social Experimental Project PASEPRO Oke, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan PKM Program Kreativitas Mahasiswa yang disertai dengan tindakan pengabdian ke masyarakat Nah, jadi Dalam PASEPRO ini terdiri atas beberapa topik Yaitu sebanyak 6 Yang dimana pertama itu merupakan topik tentang integritas dan gerakan antikorupsi Kemudian ada penanggulangan narkotika Ada juga penestarian lingkungan Ada topik tentang teknologi Bullying dan hate speech Nah, yang kami ambil adalah topik tentang bullying dan hate speech Oke, jadi kegiatan yang kami lakukan berdasarkan topik bullying dan hate speech ini adalah kegiatan sosialisasi Yaitu sosialisasi tentang hate speech dan bullying di lingkungan sekolah Yang dimana sekolah yang dijadikan sebagai objek sosialisasi kami itu adalah sekolah SMA Ananda Nah, alasannya adalah pertama lingkungan sekolah terutama lingkungan SMA itu merupakan lingkungan yang terdiri atas kalangan remaja Jadi kalangan remaja itu wajib untuk mengetahui apa itu hate speech dan apa itu bullying Kemudian yang kedua karena anggota kelompok kami rata-rata merupakan alumni dari sekolah Ananda Yaitu saya sendiri, kemudian ada Hadi, Riki, Sjipto, dan Tomeng Itu merupakan alumni dari sekolah Ananda Dan yang terakhir itu alasannya adalah karena lingkungan SMA Ananda yang luas Luas dikatakan karena SMA Ananda ini berada dalam satu kawasan dengan jenjang-jenjang lainnya Seperti playgroup, TK, SD, bahkan SMP Ananda Yang dimana pengaruh dari sosialisasi ini dapat membantu teman-teman semua untuk memberikan pengaruh yang baik kepada teman-teman di jenjang lainnya Jadi jenjang PG sampai SMP Ananda pun bisa mengetahui dan bisa menghadapi permasalahan tentang bullying ini Nah jadi teman-teman, ini merupakan sosialisasi edukasi kepada teman-teman semua tentang pentingnya menghadapi hate speech dan bullying di lingkungan sekolah Jadi dalam sosialisasi ini ada beberapa materi yang ingin kami sampaikan Dan kami sudah membagi tugasnya masing-masing untuk menyampaikan materi ini kepada teman-teman semua melalui video ini Nah yang pertama ada tentang bullying Kami mengawali sosialisasi ini dengan materi pembulian Oke yang dimana nanti ada penjelasan tentang definisi dari bullying, ada penyebabnya, ada jenis-jenis, dampak, dan solusinya Kemudian yang kedua itu adalah tentang hate speech Yang dimana nanti ada 5 poin pentingnya yaitu tentang definisi dari hate speech Contohnya hate speech, penyebab, dampak, dan solusi untuk menghadapi hate speech Nah jadi teman-teman, untuk pengenalan mungkin saya kiri sampai disini Untuk penyampaian materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya Terima kasih Oke, perkenalkan nama saya Riki Saya dari Universitas Internasional Batam Saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying Bullying adalah suatu tindakan dimana seseorang menyakiti perasaan maupun fisik dari lawan bicaranya Banyak yang berpendapat bahwa bentuk-bentuk bullying terbagi menjadi 5 Yang pertama adalah kekerasan Contoh dari kekerasan adalah seperti Anda tidak menyukai lawan bicara Anda Lalu Anda menyakitinya dengan kekerasan fisik Seperti memukul, menampar, dan lain-lain Yang kedua itu adalah mengganggu Contoh dari mengganggu adalah seperti teman Anda yang sedang mengerjakan PR Lalu Anda mengganggunya dengan mencoleknya ataupun memukulnya Itu adalah suatu tindakan mengganggu Yang ketiga adalah merendakan Contoh dari merendakan adalah ketika teman Anda kalah dalam suatu pertandingan Maka Anda harus menyemangatinya Bukan malah merendahkannya Seperti mengejeknya Itu adalah suatu tindakan merendahkan Nah yang keempat itu adalah menghina Contoh dari menghina adalah Seperti teman Anda yang mengalami kelebihan berat badan Ia tidak suka untuk dibilang gendut maupun gemuk Nah Anda malam mengejek dia dengan gendut, gemuk Itu dapat menyakiti perasaannya Yang kelima itu membunuh Nah definisi membunuh ini tidak hanya seperti Anda membunuh orang Bisa juga seperti Anda mengejek seseorang Lalu orangnya depresi Lalu bunuh diri Itu adalah suatu tindakan membunuh juga Nah itu adalah bentuk-bentuk dari bullying Lalu kita lanjut ke definisi bullying Bullying memiliki kata dasar bully Secara etimologi Bullying itu adalah penggertakan Yaitu seseorang yang mengganggu orang yang lebih lemah Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat Yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain Bullying berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan menyakiti Dalam bentuk fisik, verbal, maupun emosional Dari pihak yang kuat dengan tujuan membuat korban menderita Di sini kita akan bahas tentang penyebab dan jenis-jenis bullying Kita akan masuk ke penyebab dulu Penyebab itu kita melihat dari dua sisi Yaitu sisi korban dan sisi pelaku Dari sisi korban, kenapa korban selalu dibully Itu adalah pertama penampilan fisik Penampilan fisik yang mungkin dia terlihat kurus Sehingga dia mungkin menjadi bahan empuk Untuk menjadi sasaran bullying Terus yang kedua itu adalah ras Ras itu seperti kayak contoh Kalian dalam satu grup atau satu kelompok Terus kulit kalian ini mungkin sedikit berbeda Dari kelompok kalian Kulit kalian agak lebih gelap Di kelompok kalian itu cuma kulit putih semua Sehingga kalian menjadi sasaran bu Sebagai bahan bullying Terus yang ketiga itu adalah Ketertarikan seksual pada saat remaja Yang bisa mengakibatkan kebelecehan seksual Terus yang terakhir ini adalah Tidak mudah bergaul atau tidak bisa bergaul Korban mungkin sulit berkomunikasi Atau sulit berbicara kepada semua orang Sehingga mungkin sang pelaku melihat Korban ini agak sombong gitu Tidak membicara dengan orang lain Sehingga dia menjadi bahan sasaran untuk bullying Terus kita akan melihat dari sisi pelaku Kenapa pelaku ingin bully korban Yang pertama itu adalah Memiliki masalah pribadi Yang mungkin memicu dia untuk membully seseorang Terus yang kedua itu adalah Pernah menjadi bahan korban bullying Sehingga merasa dendam mungkin Jadi dia mencari orang untuk menjadi sasaran bullyingnya Yang ketiga itu adalah rasa iri terhadap korban Mungkin korban memiliki sesuatu yang tidak pelaku punyai Sehingga dia menjadi bahan korban bullying juga Yang keempat itu adalah Kurangnya pemahaman Jadi mungkin dia menganggap bullying itu Sebagai bahan candaan Bukan bahan serius gitu Jadi Kempat itu adalah kurang pemahaman Yang keenam itu adalah sulit mengendalikan emosi Dia malah marah kepada sang korban bullying Itu sulit mengendalikan emosi Terus yang keterakhir itu adalah Kurangnya rasa simpati dan epati terhadap sang korban Sehingga sang korban selalu menjadi bahan bullyingnya Oke kita menuju ke jenis-jenis bullying Jenis-jenis bullying itu ada empat Yang pertama itu adalah Verbal bullying Verbal bullying itu apa? Verbal bullying itu adalah bullying dengan ucapan Atau dengan kata-kata Mungkin seperti Mengejek Manggil nama orang tua Menghina Menghina sang korban Mungkin menyakitkan Terus yang keempat itu adalah terakhir itu Ucapan rasis Yang kedua itu adalah Physical bullying Itu bullying secara fisik Itu seperti menendang Mukul Mendorong Yang bisa menimbulkan bekas luka di tubuh korban Sehingga korban bisa Bisa saja trauma Terus yang ketiga itu adalah Social bullying Social bullying itu adalah Bullying dengan cara merusak identitas dan reputasi korban Jadi seperti Menyebarkan rumor atau gosip Yang mungkin tidak benar Terhadap korban Terus yang kedua itu adalah Melempar candaan kasar Atau omongan kasar yang bisa menyakitkan hati si korban Terus yang ketiga itu adalah Mengajak orang lain Untuk membuli sang korban ini Jadi yang mereka mengajak teman-teman sekelas yang mungkin Atau teman-teman yang dia kenal Untuk membuli sang korban ini Dan yang terakhir itu adalah Berekspresi menghina Atau kasar gitu Dari sang korban Sehingga sang korban bisa saja mengalami trauma Terus yang keempat itu terakhir Ada cyberbullying Cyberbullying ini adalah Bullying dengan cara di dunia maya Bullying dengan cara di dunia maya itu Kayak seperti pertama Menghina korban dengan cara komen Di akun korban tersebut Mungkin komen dengan kata-kata kasar Kata-kata yang bisa menyakitkan hati sang korban Terus yang kedua itu adalah Menyebarkan foto Aib Video Ataupun hal-hal yang mungkin bisa menyakiti hati korban Terus yang ketiga adalah Menyebarkan gosip buruk si korban Di dunia online Sehingga mungkin kalau dia online Akan tersebar lebih cepat Dan nama si korban ini mungkin akan jadi buruk Terus yang terakhirlah menggunakan akun korban tanpa izin Menggunakan akun korban tanpa izin Dengan tujuan Mungkin menyebarkan hoax Ataupun menghina orang lain dengan menggunakan akun si korban Sehingga si korban yang jadi kena batunya gitu Jadi itulah Menyebarkan Dan jenis-jenis bullying Halo Pernahkan nama saya Junandoko Saya dari Universitas Internasional Di sini saya akan Berlasan tentang dampak bullying Yang pertama itu Sulit makan Sulit makan terjadi karena Ada kegelisahan Atas bullying tersebut Terus ada rasa sakit pada fisik Yang disebabkan ada yang kekerasan Kesal dengan marah Tendah percaya diri atau rendah diri Menjadi pemalu Prestasi di sekolah menurut Terus cara mengatasinya yaitu Ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya Apaikan dan jauhi para pelaku Tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri Bicara pada pelaku Bantu teman yang menjadi korban Terima kasih Kemudian kita membahas mengenai head speech Pertama sebelum kita bahas ke poinnya Kita membahas definisinya terlebih dahulu Head speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh Suatu individu atau kelompok Dalam untuk provokasi hujatan Ataupun hinaan Pada suatu individu atau kelompok lainnya Dalam berbagai aspek Seperti ras, warna kulit, etnis Gender, cacat tubuh atau cacat fisik Kemudian orientasi seksual mungkin orangnya seperti gay atau LGBT Kemudian keluarga negaraan yang mungkin berbeda dari keluarga negara tempatnya berada Kemudian agama dan lain-lainnya Head speech ini cenderung ke masalah sara Kemudian head speech ini juga merupakan salah satu masalah yang besar di kalangan anak muda pada khususnya Karena terjadi di dalam pergaulan keseharian Kemudian head speech ini memiliki beberapa contoh seperti melakukan penistaan Baik secara tertulis, lisan maupun melalui dunia maya, sosial media gitu Mungkin penistaan agama, penistaan suku ras atau head speechnya Kemudian penghinaan terhadap suatu pribadi atau individu atau kelompok Kemudian pencermaran nambah baik seseorang Baik melalui dunia nyata atau dunia maya Seperti melalui sosial media, komentar-komentar atau postingan dari seseorang itu Kemudian provokasi Provokasi ini maksudnya mengajak-ngajak orang untuk membenci atau menghasut-hasut orang itu Kepada suatu individu atau kelompok Kemudian menghasut yang tadi itu Dan menyebarkan berita bohong atau hoax Itu sekarang sih kerap terjadi mengenai berita bohong atau hoax itu Yang kita tentunya harus memilah berita-berita yang baik Dan berita-berita mana yang kita rasa kurang pantas atau kurang benar Kemudian ada lagi head speech ini dalam bentuk lisan Perkataan yang dilontarkan oleh suatu individu atau kelompok kepada individu kelompok lainnya Yang nadanya seperti mengejek orang tersebut Nah itu bisa dikategorikan sebagai head speech juga Perkenalan nama saya Tom Inglot NPM saya 19.1.207 Saya akan menjelaskan tentang penyebab head speech Pertama adalah psikologi individu yang menyebabkan psikologi seseorang yang tidak teratur dan menyebabkan suatu kebencian Yang kedua itu lingkungan-lingkungan juga mempengaruhi head speech Karena lingkungan yang buruk akan menyebabkan seseorang menjadi mempunyai kebencian Yang kedua itu sarna fasilitas dan kemajuan teknologi Teknologi ini yang disebabkan oleh sekarang gadget-gadget yang memperlihatkan semua kebencian dan utaran kebencian tersebut Yang keempat kurangnya kontrol sosial Kontrol sosial ini disebabkan oleh kurangnya bersosialisasi kepada orang-orang dan bersosialisasi kepada orang yang salah Dan yang terakhirnya ketidaktahuan masyarakat dan kepentingan masyarakat Masyarakat sekitar sama mempengaruhi head speech pada masalah ini Halo guys nama saya Cipto Jadi saya akan melanjutkan video tentang presentasi tentang pembuli dan head speech Jadi saya dapat bagian tentang dampak dari head speech Jadi dampak dari head speech itu yang pertama itu menimbulkan rasa kecewa Takut dan menci terhadap seseorang atau dapat juga terhadap diri sendiri Jadi ketika kita melontarkan head speech itu Kita juga dapat menimbulkan rasa kecewa kepada kita Menimbulkan takut juga kepada orang lain Nanti terjadi apa-apa dengan head speech yang kita katakan Dan kita bisa membuat orang itu membenci kita ya guys Karena kita gak tau apa yang dirasakan oleh orang lain ketika kita melontarkan head speech itu guys Selanjutnya menimbulkan rasa malu, marah hingga trauma kepada korban Jadi kalau head speech yang berat dia biasanya guys Jadi bisa membuat orang itu trauma pada kita ya Ya ah malas sekali ketemu orang ini gitu guys Melakukan kata-kata head speech itu terus membuat kita malas gitu ketemu dia guys Jadi jadi trauma bisa jadi emosional marah juga kan guys Yang ketiga itu yaitu mengubah pandangan lingkungan sosial menjadi buruk Kita udah sering melontarkan Ya pasti yang dengar kalau cuman dia ya bagus Mana tau di sebelah samping atau kanak kiri ada orang lain kan kita gak tau Mereka juga ikut mendengarkan sehingga menimbulkan karakter yang buruk lah Pandangan orang kepada kita Jadi ya sebaiknya jangan melakukan kata guys Selanjutnya itu menimbulkan perpecahan Ini nih guys Jadi udahlah kita melontarkan head speech Sesama teman pula lagi udahlah Walaupun kita udah akrab gitu pun Ya harus disarin juga guys kata-kata kita ya Setelah itu dapat menimbulkan sakit pada korban Sakit ya sakit Yang terakhir itu berkemungkinan terjadi tindakan kekerasan dan kerusakan Jadi ya ini lebih ke yang lejut yang ke nomor yang dua tadi ya guys Ketika orang udah marah dia mau melakukan emosinya ya habislah itu barang guys Itu dampak dari head speech Itu dampak dari head speech jadi udah tau nih kita dampak yang gimana Karena orang kan bisa berubah Jadi ketika dia merasa dia melakukan kesalahan Dan dia minta maaf kita harus memaafkan Dan kalau lihat sosial media head speech ya Ya mending kita block, mute, baru delay BMD ya guys BMD Jadi jangan dihiraukan itulah Udah kita baca Tidak menimbulkan hal baik Malah kita teringat-ingat terus Terus emosi terjadi kerusakan barang lagi Jadi bagus di block, mute, dan delay Yang kelima yaitu alihkan perhatiannya Jadi ketika kita dengar nih Ya kita bahas aja hal lain guys Jangan dibahas lagi tentang hal itu gitu loh Gak selesai-selesai gitu ya guys Dan yang terakhir tuh gue bijak dalam menggunakan sosial media Jadi sekarang tangan kita ini udah macam pisau guys Ketika kita mengetik itu kita harus mikir juga Apa yang dirasakan oleh orang lain ketika kita mengetik sesuatu Dan melontarkannya kepada orang itu Jadi sebelum kita klik Atau kita klik komen Kita harus mikir dulu Itu berapa apa sih kepada orang itu Sekian dari video saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Oke teman-teman Jadi kesimpulannya Hate speech dan bullying ini merupakan suatu masalah Yang harus kita hadapi bersama Karena tanpa kita sadari Hate speech dan bullying ini Makin lama semakin meluas Bahkan sampai ke seluruh dunia Hate speech dan bullying ini Ini juga dapat menimbulkan akibat yang cukup fatal dalam kehidupan kita Baik dari penyakit secara fisik Mental Bahkan kematian Oleh karena itu Ini masalah yang harus kita hadapi bersama Cara yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua Yang pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri Mengintropeksi diri kita sendiri Karena segala tindakan seperti ini Hate speech dan bullying ini Itu pastinya dimulai dari diri kita sendiri Mengandang itu Interpeksi diri kita sendiri Adalah cara yang paling utama Untuk mengurangi tindakan bullying dan hate speech di sekitar kita Kemudian cara lain yang bisa kita lakukan Adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri kita Keberanian kita Karena itu bisa menjauhkan diri kita Dari tindakan seperti bullying dan hate speech Kemudian cara lainnya adalah dengan mengabaikan orang-orang yang negatif Mengabaikan orang-orang yang memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kita Karena itu dapat merusak mental kita Jadi lebih baik kita menjauhi orang-orang seperti itu Kemudian cara berikutnya Yaitu membantu teman-teman kita yang menjadi korban dari bullying Kita harus saling menyemangatkan sesama Tidak hanya menyemangatkan diri kita sendiri Orang lain juga harus kita bantu Kita harus saling menguatkan untuk menghadapi masalah ini Dan cara terakhir Yaitu Mbijaksana dalam bersikap Baik di dunia nyata Maupun di dunia maya Karena saat ini kita berada dalam situasi Dimana wabah covid-19 ini Atau virus corona ini Sedang menyebar ruas Jadi kebanyakan aktivitas kita itu Dilaksanakan melalui dunia maya Maka sebaiknya kita harus lebih bersikap lagi Dalam menggunakan media sosial Karena Tidak kan bullying dan hate speech ini Tidak hanya terjadi di dunia nyata Di dunia maya pun dapat terjadi Yaitu disebut sebagai cyber bullying dan cyber hate speech Oleh karena itu Kita harus lebih bijak Dalam bersikap Dimana pun kita berada Di dunia nyata Maupun di dunia maya Jadi semoga cara-cara ini Setidaknya bisa membantu kita Untuk menghadapi masalah tentang bullying dan hate speech ini Jadi teman-teman Di tengah wabah covid-19 ini Jangan lupa juga untuk menjaga diri kalian sendiri Jangan lupa untuk berolahraga Makan makanan yang sehat Jika keluar rumah Jangan lupa untuk memakai masker Semoga wabah covid-19 ini bisa Selesai secepatnya Agar kita bisa beraktivitas kembali Di dunia nyata Oke teman-teman semua Jadi sekian sosialisasi dari kami Tentang hate speech dan bullying Sebelum kami tutup Ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua Jadi kepada teman-teman dari SMA Ananda Kami butuh bantuan dari kalian Untuk mengisi questionnaire kami Tentang feedback dari hasil sosialisasi ini Jadi questionnaire ini akan dibuat dalam bentuk google form Yang dimana linknya nanti akan kami letak di description Jadi teman-teman nanti mengisi questionnaire itu Karena questionnaire itu akan menjadi bukti Bahwa kami telah melaksanakan sosialisasi ke sekolah SMA Ananda Jadi questionnaire ini juga akan menjadi penilaian Untuk project ujian akhir semester kami Di mata kuliah pendidikan Pancasila Mungkin itu aja dari kami Terima kasih atas perhatiannya semua Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa teman-teman